Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi di video Cara belajar Al-Quran Dengan media ikhra Yang pastinya memudahkan teman-teman Dalam belajar Al-Quran Nah sebelum kita lanjut Ke materi Aku ingetin dulu kepada teman-teman Semua untuk like Comment dan subscribe Dan bagikan video ini Ke teman-teman terdekat kalian Supaya mereka bisa belajar Al-Quran juga yang pastinya Dengan cara yang mudah Sebelum kita lanjut Kepada materi di video kali ini Aku ingetin lagi Untuk kalian yang belum Faham dan belum menonton video Sebelumnya untuk terlebih Dahulu menonton video sebelumnya Supaya teman-teman Bisa lebih mudah memahami Materi yang Akan disampaikan di video kali ini Oke Langsung saja Kita akan membahas Ikrok 2 Ataupun jilid 2 Kali ini kita akan membahas Halaman 17 Halaman 17 Jilid kedua Nah di halaman 17 ini Ada Bacaan yang dimana Bacaan harus jelas beda Mana panjang Mana pendek Nah disini Nah disini Di halaman 17 ini Sangat menekankan Bacaan mana panjang Dan mana pendek Dan harus benar-benar Benar-benar jelas Yang pastinya Teman-teman harus memahami Mana huruf yang panjang Dan huruf yang pendek Dan cara membacanya juga Harus jelas Nah Sebelum kita masuk Ke materi yang Ada di halaman 17 Kita mengingat terlebih dahulu Di halaman sebelumnya Ada penambahan huruf alif Yang merupakan bentuk Ataupun tanda bacaan panjang Nah Itu menjadi Pembahasan kita kali ini juga Tapi Di pembahasan kali ini Sudah mulai Menggunakan tiga huruf Jadi teman-teman Harus benar-benar lihai Dalam membaca Mana huruf yang panjang Dan huruf yang pendek Nah Kembali lagi Aku ingetin Untuk huruf-huruf yang bergaris Ataupun ada alifnya Seperti ini Disini Seperti huruf Sa Disini contohnya Seperti huruf Ba Disini ada dua Huruf Ba dengan huruf Ta Jadi Itu harus dipanjangkan Jadi Sebelum Ada huruf alif Ada huruf alif Sebelumnya itu Bergaris atas Contohnya huruf Sa ini Huruf Sa ini Bergaris atas Dan sesudah itu Ada huruf alif Maka Cara membacanya Adalah Panjang dua harokat Panjang dua harokat Saya ulangi Apabila ada huruf Yang bergaris atas Dan Di depannya Ada alif Maka Cara membacanya Adalah Dipanjangkan dua harokat Yuk Sekarang Kita Mari Belajar bersama-sama Dan latihan huruf Panjang dan pendek Sabata 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 Nah Disini ada huruf Yang panjang ada dua Huruf Ba dengan huruf Ta Jadi Teman-teman harus bisa jeli Membaca mana huruf yang panjang Dan mana huruf yang pendek Huruf yang pendek Cukup dengan satu ketukan saja Dan huruf yang panjang Harus dengan dua ketukan Karena panjangnya dua harokat Contohnya Sabata Nah Disini huruf yang panjang Dan pendek itu Di Acak ya teman-teman Tidak selamanya di depan Ataupun tidak selamanya di belakang Bisa juga di tengah Contohnya seperti ini tadi Jadi Harus benar-benar jeli Sabata Zabada 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 Tawaba 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 Jahada Fa'ala Fa'ala Tawaba Yang bergaris atau ada alifnya itu di awal dan di akhir. Jadi cara membacanya, di awal dan di akhir lah yang kita panjangkan. Na, na, na. Terus yang di sini, huruf yang bergaris atau huruf yang panjang hanya ada di tengah. Maka, nun yang kita panjangkan, huruf na yang kita panjangkan adalah huruf na yang kedua. Na, na, na. Selanjutnya, di sini ada huruf na, huruf na-nya ada empat. Nah, kita lihat di sini, huruf na yang panjang hanya ada di huruf na yang ketiga. Maka, cara membacanya adalah memanjangkan huruf na yang ketiga. Na, 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 na. Nah, di sini hanya ada huruf na yang, huruf na-nya hanya ada dua. Yang panjang dengan yang pendek. Yang pendek, jangan kita panjangkan. Yang panjang, jangan kita pendekkan. Nah, yang inilah yang panjang. Ada alifnya. Cara membacanya. Na, na. Nah, di sini juga sama seperti tadi. Jadi, cara membacanya yang bergaris panjang atau ada tanda panjangnya. Kita baca panjang. Nah, na, na. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, kita harus bisa lebih lihai dan lebih faham materi-materi sebelumnya. Supaya kita bisa mengimplementasikannya di halaman-halaman berikutnya. Mungkin sampai situ dulu pembahasan kita di halaman ke-17, jilid ke-2, tentang huruf panjang dan pendek. Aku harap teman-teman bisa terus semangat belajar dan mudah memahaminya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.